Oke, selamat pagi ya kepada para viewer di channel Monex Surabaya ya. Kembali bertemu dengan saya di acara Morning Market Watch ya setiap pagi, setiap hari ya. Mulai di pukul 10 pagi ya tentunya akan memberikan referensi kepada teman-teman semua berbagai informasi ya dari analisa teknikal maupun dari analisa fundamental yang kemungkinan yang menjadi penggerak market di hari ini. Semoga apa yang kita sajikan ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua yang trading di hari ini ya. Dan bagi yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dulu di channel kita Monex Surabaya ya. Ini apabila konten-konten yang kita berikan bermanfaat ya silahkan untuk berikan like dan share kepada teman. Sehingga kita makin bersemangat ya untuk membuat konten-konten terbaru ya yang lebih baik lagi. Dan apabila ada masukan ataupun kritik dan saran kita akan terbuka untuk silahkan untuk menulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi ya apabila ada video-video yang terbaru sehingga teman-teman tidak ketinggalan info yang kita berikan. Oke kita awali pagi hari ini dengan pergerakan market. Sebelumnya saya selalu diingatkan ya untuk memberikan signal lebih awal ya di acara ya. Karena banyak para viewer kita yang juga menunggu-nunggu ini signal yang kita berikan. Tentunya kita selalu mengingatkan ya disclaimer on ya. Apa yang kita berikan berupa referensi bukan rekomendasi. Apapun hasil yang terjadi ini tentunya menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman semua ya yang mengikuti ya. Apapun hasil di masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Itu yang terpenting ya. Oke kita awali seperti biasa kita akan dibantu oleh aplikasi yang luar biasa. Yang powerful ya. Ini dari ME Effect Apps ya. Ini suatu aplikasi yang sangat canggih. Sangat bermanfaat ya. Karena banyak masukan-masukan dari klien maupun calon klien ya. Yang mencoba menggunakan aplikasi ini cukup terbantu ya di aplikasi ini. Seperti biasa salah satu fungsi dari aplikasi MP Effect ini adalah memberikan kita signal ya. Untuk kita bisa ikuti ya dengan update signal-signal yang terbaru ya. Oke untuk yang pagi hari ini saya mendapatkan signal di pukul 7 lebih 18 menit ya. Kebetulan di mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Kita cek dulu ini signal untuk pagi hari ini. Disarankan untuk mengambil masisi beli ya dengan di harga 0.6874 ya. Kita cek dulu 0.893. Ini ada sedikit kenaikan ya. Kemudian kita lihat di sini untuk take profit-nya sudah di area 0.6900 ya. Oke ini masih ada peluang sekitar 25 pips ya. Ini kembali lagi kepada rekan-rekan semua apakah masih dalam batas toleransi ya untuk bisa mendapatkan sesuai target yang diinginkan ya. Walaupun kalau kita perhatikan di sini ada sedikit menaikan ya dibandingkan dengan suggest yang kita berikan ya. Tetapi kalau kita perhatikan masih oke ya. Tidak terlalu jauh dengan signal yang diberikan ya. Hanya selisih satu pips ya. Ini kita bisa ikuti ya untuk di pagi hari ini. Oke di mata uang AUSI terhadap dolar Amerika. Kita ambil posisi beli ya. Oke kemudian jangan lupa ya untuk selalu memasang take profit dan stop loss ya. Ini karena untuk signal pagi saya ini biasanya menggunakan day trading ya. Jadi setiap hari kalau bisa clear posisi ya. Sehingga kita selalu akan mendapatkan peluang-peluang yang terbaru ya setiap harinya. Oke kita akan pasang take profitnya di 0.6900 ya. Kemudian selanjutnya kita pasang untuk SL ya. Ini di 0.6840 ya. Oke sudah tereksekusi ya. Kemudian kita masuk lagi di dalam signal. Kebetulan kita dapat signal di commodity juga. Ini kemudian commodity emas ya. Kita cek dulu. Signalnya disarankan untuk mengambil posisi beli ya di 1.808. Harga sekarang ada di 1.809. Oke ada selisih sedikit ini ya. Tentunya kita cek dulu take profit dan stop loss ya. Ini take profit masih oke ya. Di 1.814. Kemudian stop loss ada di 1.802. Oke selanjutnya lagi apabila masih sesuai dengan target maupun batas resiko yang kita miliki. Ini tentunya bisa mengambil posisi atau mengikuti SIG-nya tersebut ya. Walaupun mungkin agak sedikit berbeda ya dengan apa yang disarankan ya. Oke kita akan ambil untuk hari ini 2 peluang ya yang diberikan oleh MIFX ya. Oke kita ambil posisi beli ya ini. Kemudian kita pasang untuk take profit dan stop loss ya. Ini ada di area 1.814 ya. Kemudian untuk stop loss ada di 1.802 ya. Oke untuk pakaian ini sudah tereksekusi 2 signal yang kita berikan ya. Kemudian kita lanjutkan untuk seperti biasa indeks saham juga tidak ketinggalan ya. Selalu kita berikan agar teman-teman semua bisa mendapatkan peluang ya untuk di semua produk yang kita berikan ya. Oke kita akan cek dulu pergerakan untuk indeks Niki. Di sini masih ada dalam pergerakan tren penurunan ya. Kita perhatikan di sini dari analisa teknikal cenderung masih dalam tren turun ya. Kemudian dari stokastik walaupun agak sedikit cross ini untuk di bawah. Oke. Kita cek dulu suggest untuk pagi hari ini ya. Terpulang untuk mengambil posisi peli ya ini. Oke ini agak sedikit berbeda ya dengan saran yang diberikan. Oke sekali lagi kita kembali lagi apabila ada perbedaan mungkin kita bisa pending dulu ya. Kita cek dulu untuk indeks saham yang lain. Indeks Niki. Indeks Niki. Untuk indeks Niki disarankan untuk mengambil posisi peli. Oke kita cek dulu di sini. Oke masih ada di atas garis eksponensi pemimpin ya. Ini tentunya menjadi tren kenaikan untuk indeks Hanseng. Dan suggest disarankan untuk mengambil posisi peli. Kita akan coba eksekusi ya. Dengan mengambil posisi peli untuk indeks Hanseng ya. Oke kemudian kita akan berikan take profit dan stop loss ya. Ini seperti biasa 200 poin. Risk rewardnya sama ya. Oke ya. Sudah terkesekusi. Oke semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua untuk signal pagi ya. Karena cukup banyak para viewer di sini yang juga menunggu-nunggu ini signal pagi ya. Karena dirasa probabilitasnya cukup bagus ya. Tapi terkesekusi tentu saja kami ingatkan setiap yang mengambil posisi signal tersebut. Apapun hasilnya ini juga menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman semua ya. Oke kemudian kita akan mereview pergerakan market dari mata uang forex, indeks, maupun komoditi untuk bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua untuk melakukan transaksi di hari ini ya. Oke bagi trader yang melakukan transaksi di mata uang forex, terutama major currency, kita akan coba ulas ya untuk pergerakan di hari ini. Oke kita awali di mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat ya. Ya kita lihat di sini pergerakan untuk mata uang euro kemarin walaupun sempat mencoba mengalami trend kenaikan ya, tapi terbatas kembali mengalami penurunan ya dan ditutup melemah. Karena tentunya masih ada di bawah garis eksponensial moving average ya. Ini menunjukkan arah pergerakan trend turun ya. Di sini kita lihat walaupun kemarin sempat melemah tipis ya, sebesar 10 pips untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat ya. Karena sentimen menguatnya dolar Amerika Serikat dan pesimisnya data trade balance negara Jerman ya. Serta sentik investor confident ya, dan PPI zona euro ya. Jadi serangkaian data tersebut yang membuat pergerakan untuk mata uang euro sempat terkoreksi turun ya. Bagaimana peluang untuk pagi hari ini di mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat? Diperkirakan untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat berpeluang untuk mengambil posisi beli ya. Untuk menguji level resisten di 1,0460 ya. Karena didukung oleh ekspetasi kenaikan bunga ICB ya. Dan untuk rentang perdagangan di sesi pagi hari ini ada di 1,095 sampai di area 1,0460 ya untuk mata uang euro. Dan kita perhatikan di sini pembukaan ini biasanya sama dengan harga rendah ya. Ini tentunya memiliki potensi untuk kenaikan yang lebih tinggi ya. Dengan catatan tidak terjadi bricot ya di harga 1,0414 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk mata uang ponsterling ya terhadap dolar Amerika Serikat. Kita lihat formasi untuk mata uang ponsterling ya. Ini juga hampir mirip dengan pergerakan di mata uang euro ya. Di sini yang menjadi penyebab ya pergerakan untuk mata uang ponsterling ya ini. Yaitu yang pertama adalah dipicu oleh harapan kenaikan suku bunga BOE ya. Ini sehingga menopang untuk mata uang ponsterling dolar di perdagangan di hari Senin naik sebesar 24 tips ya. Dan pagi hari ini peluang untuk mata uang ponsterling terhadap dolar Amerika Serikat berpeluang untuk mengambil posisi beli ya. Untuk menguji level resistance di 1,2155 ya. Dan perlu diperhatikan pergerakan market ring trading di market Asia pagi hari ini ada di area 1,265 ya. Sampai di area 1,2155 ya. Demikian untuk ring perdagangan di mata uang ponsterling terhadap dolar Amerika Serikat ya. Kemudian kita lanjutkan untuk perdagangan mata uang Asia ya. Yaitu di mata uang dolar Yen Jepang ya. Di sini kita perhatikan pergerakan untuk mata uang Yen Jepang ya. Walaupun masih dalam rally kenaikan ya ini. Kemudian ditopang oleh stokasi konskilator ya. Yang menunjukkan bahwa akan terjadi trend kenaikan kembali ya. Dimas padai untuk level resistance ya. Cukup kuat ada di 136,66 ya. Di sini kalau areanya terjadi break out ya. Ini tentunya akan memicu kenaikan lebih tinggi lagi ya. Untuk mata uang dolar Yen Jepang ya. Untuk hari ini peluang untuk dolar Yen Jepang diperkirakan akan bergerak naik ya. Menguji level resistance di 136,95 ya. Karena dibicu oleh perbedaan kebijakan moneter oleh The Fed dan BOE ya. Diperkirakan untuk dolar Yen Jepang bergerak naik ya di hari selasa hari ini ya. Dan untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini. Ada di area 136,95 sampai di area 135,55 ya. Ini ring perdagangan untuk mata uang dolar Yen Jepang ya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk perdagangan di mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Kita lihat di sini pergerakan untuk mata uang ausi terkoreksi untuk terjadi kenaikan kembali ya. Untuk hari selasa diperkirakan untuk mata uang ausi akan bergerak naik ya. Disebabkan karena oleh outlook kenaikan suku bunga RBE ya. Di sini akan memicu peluang untuk kenaikan mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat ya. Dan kita perhatikan untuk level resisten terdekat ya di 0,6895 ya. Bila terjadi break-off tentunya akan memicu kenaikan lebih tinggi lagi ya. Dengan level support ada di 0,6835 ya. Oke ya, demikian untuk informasi dari analisa teknikal pergerakan untuk beberapa mata uang ya. Yang perlu diperhatikan dalam pergerakan di hari ini ya. Kemudian kita lanjutkan untuk trader yang trading di indeks saham ya. Ini kita juga memberikan informasi untuk pergerakan di indeks saham, terutama di indeks saham Asia ya. Kita awali dari indeks saham Nikke ya. Kita perhatikan di sini pergerakan untuk indeks Nikke sempat tertekan ya. Ini kemarin ya. Disebabkan oleh sentimen resesi ya. Di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ini menekan turun untuk indeks Nikke sebesar 55 poin ya. Di level 26.235 ya. Peluang untuk pagi hari ini untuk indeks Nikke diperkirakan akan bergerak naik ya. Dengan memberi, bukan suggest untuk mengambil posisi beli. Untuk menguji level resisten di 26.730 ya. Jadi ada peluang untuk terjadi kenaikan, tapi tentunya diwaspadai ya. Ini ada garis exponential moving average ya. Ini juga menjadi level kuji untuk menjadi level resisten ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kita lanjutkan untuk indeks saham Hanseng ya. Indeks Hanseng di sini terjadi kebalikan dengan indeks Nikke ya. Kita lihat di sini kemarin sempat terjadi pergerakan kenaikan ya untuk indeks Hanseng ditutup sebesar 145 poin ya. Ini karena diwicu oleh sentimen tingginya harga minyak mentah yang menopang kenaikan saham-saham perusahaan energi ya. Di sini kita perhatikan juga dari analisa teknikal ya. Jadi efektivitas dari exponential moving average ya. Garis kuning ini yang menjadi level support ya. Pada saat ada penurunan di sini akan tertahan ya di garis tersebut dan sebagai fungsinya sebagai level support ya. Sehingga di sini menunjukkan pergerakan untuk tren kenaikannya kembali ya. Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini ya. Ada di area 21.190 sampai di area 22.595 ya. Oke demikian untuk pergerakan di indeks saham ya. Sebelum kita masuk di komoditi ya ini saya ucapkan selamat bergabung ini kepada peserta yang sudah masuk di acara morning market boss ya. Nanti boleh ditanyakan apa saja ya ini atau seputar di trending pair apa yang di trendingkan. silakan ya karena di masuk di morning market room ini tentunya memiliki kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan saya ya. Oke kita lanjutkan untuk pergerakan di komoditi emas ya. Oke komoditi emas kita perhatikan di sini ya pergerakannya setelah mengalami fluktuasi yang cukup tinggi ya. Ini dua hari yang lalu sempat mengalami penurunan terendahnya. Dan di sini kalau kita perhatikan terjadi dua kali ya untuk harga yang menjadi level support sekaligus menjadi level support ya. Yang pertama adalah di 1786 kemudian 1784 ya. Ini tentunya merupakan suatu target ya. Apakah akan kembali ke harga tersebut ya. Atau justru menjadi level support yang cukup kuat ya. Ini juga menjadi penentu utama ya. Kemudian kita perhatikan di sini pergerakan market dua hari terakhir ini dalam posisi sideways ya. Sementara untuk level resistance support yang ada, ada di 1815 ya. Kemudian untuk level support bawah ada di 1802 ya. Ini menjadi level kunci ya apabila terjadi break out di salah satu level tersebut. Ini tentunya akan menjadi level trend selanjutnya ya. Oke kita lihat di sini untuk komoditi emas, walaupun sempat terbebani oleh sentimen kenaikan dolar Amerika Serikat dan tingginya tingkat imbal hasil obligasi. Ini sehingga memicu penurunan harga emas ya. Di hari surat kemarin sempat mengalami penurunan sampai di 1807. Bagaimana peluang untuk pagi hari ini ya di komoditi emas, diperkirakan untuk komoditi emas berpeluang untuk mengambil posisi jual ya. Dengan menguji level support selanjutnya di 1801 ya. Ya ini di area di sini ya. Ini tentunya akan menuju ke harga tersebut ya. Dan tentunya kita harus memiliki catatan ya. Selama harga masih tertahan di bawah level resistance di 1812 ya. Di sini ya untuk level resistance yang perlu diperhatikan ya. Dan di sini masih masuk dalam market service ya. Tapi diwaspadai ya. Namun kenaikan lebih tinggi ya dari level resistance 1812. Ini tentunya akan memberikan peluang untuk kenaikannya dengan menguji level resistance yang lebih tingginya. Tentunya kalau kita menggunakan exponential popping upgrade, di sini kita akan mendapatkan level resistance selanjutnya. Ada di 1826 ya. Ini diwaspadai untuk level resistance selanjutnya ya. Dan untuk rentang perdagangan di sesi Asia pagi hari ini, ada di area 1801 sampai di area 1815 ya. Oke, demikian untuk komoditi emas, kita lanjutkan untuk di komoditi oil ya. Untuk komoditi oil ya, ini kita lihat pergerakannya ya. Kemarin sempat terjadi kenaikan kembali ya. Kalau kita setting di time frame D1 ya. Di sini kita lihat sempat tertahan kembali di garis exponential moving average ya. Ini juga menjadi level resistance ya. Di sini. Jadi efektivitas dari penggunaan indikator exponential performing average ini cukup efektif ya. Jadi ada beberapa fungsi yang bisa kita manfaatkan, yaitu bisa melihat arah trend market ya. Kemudian yang kedua menjadi arah pembalikan harga. Ini kita bisa manfaatkan dari indikator ini. Kemudian yang tidak kalah penting juga menjadi level kunci untuk support dan resistance ya. Ini tiga fungsi yang bisa kita manfaatkan dari indikator exponential moving average ini ya. Kemudian untuk komoditi oil ya, untuk peluang pagi hari ini diperkirakan untuk berpeluang mengambil posisi beli ya. Dengan menguji level resistance di 111.80 ya. Dan untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini ada di area 108.60 sampai di 111.80 ya. Juga diwaspadai di sini saya memiliki garis resistance ya di 111.21 ya. Ini apabila terjadi breakout tentunya akan menguji level selanjutnya ya di 113.93 ya. Ya demikian untuk informasi dari segi teknikal ya. Nah di sini mungkin sebelum kita masuk di fundamental news, mungkin ada pertanyaan dari peserta yang bergabung. Silahkan boleh ditanyakan. Baik dari seputar trading, per trading yang ditradingkan, atau mungkin yang lain, boleh silahkan ya. Jadi kelebihan kalau sudah masuk di morning market room ini bisa berinteraksi ya. Boleh melakukan chatting atau open mic. Silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan di perintah-perintah apa saja ya yang perlu diperhatikan sepanjang hari ini. Oke. Oke, bagi Bapak-Ibu sekalian bisa memanfaatkan di web kita ya, mfx.com slash news ya. Ini cukup banyak kumpulan-kumpulan berita yang bisa kita bagikan setiap hari ya. Ini termasuk kita bisa melihat kalender ya, berita apa saja yang akan dirilis di hari ini ya. Dengan masuk di kolom berita ya, kemudian pilih di kalender ya. Di sini kita akan melihat berbagai informasi-informasi berita ya, yang akan berpengaruh dalam pergerakan di hari ini ya. Pertama yang harus kita perhatikan adalah untuk warna ya. Warna ini adalah pengaruh di high impact, medium impact atau low impact ya. Ini biasanya kalau yang terfokus biasanya di high impact yang warnanya merah ya. Kemudian yang kedua adalah diperhatikan jam rilis ya. Jam rilis tersebut akan terpengaruh pada pergerakan market ya, pada saat rilis berita tersebut diumumkan ya. Kemudian selanjutnya di sini akan terpengaruh di negara mana yang akan memberikan berita tersebut ya. Dan tentunya akan berhubungan langsung dengan mata uangnya ya. Itu cara sedikit membaca untuk kalender berita ya. Kemudian kita perhatikan di sini ada hasil previous ya, ini hasil yang lalu, kemudian forecast, ini kira-kira berapa yang akan dirilis ya. Dan kemudian actual, hasil real, nyata yang muncul ya. Di sini ada tiga hal tersebut. Di kelas saya, biasanya di kelas fundamental news, biasanya saya jelaskan pengertian dan efek dari berita-berita yang dirilis. Ada khusus kelas saya untuk membahas tentang berita-berita fundamental ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Kita perhatikan pertama di waktunya ya, jam 11.30 ya, setengah 12. Ini akan dirilis dari negara Australia ya. Ini biasanya juga berhubungan dengan mata uang Ausi ya. Di sini akan memberikan laporan untuk interest rate ya, kebutuhan interest rate RBI ya. Ini merupakan juga suatu hal yang ditunggu-tunggu ya. Apabila ada kenaikan cukup bunga yang dinaikkan ya, ini akan mengakibatkan tentunya penguatan terhadap mata uang Ausi ya. Kemudian kita lanjutkan untuk di siang hari, kita lihat ini medium ya, warnanya kuning ya, medium. Ini ada beberapa berita-berita yang perlu diperhatikan di pukul 14.15 ya. Ini berhubungan dengan mata uang Euro ya, yang akan merilis dari negara Spanyol, Itali ya, dan Perancis ya. Ini cukup banyak berita-berita yang akan dirilis ya, ini walaupun efeknya tidak high impact ya. Kemudian pukul 15 ya, atau jam 3 sore, ini juga akan merilis Uni Eropa, yang juga akan berpengaruh pada pergerakan di mata uang Euro ya. Jadi bagi Bapak-Ibu sekalian yang trading di mata uang Euro, di waspadai, hari ini cukup banyak berita-berita yang akan dirilis ya, dari beberapa negara anggota Euro tersebut ya, dari Jerman, Itali ya. Ini akan merilis berita untuk nanti siang ya. Oke, kita lanjutkan untuk malam hari, dari negara Amerika Serikat ya, ini. Ada berita yang medium ya, ini factory order ya, pukul 21.00 ya, waktu Indonesia Barat. Kita perhatikan di sini ada penurunan ya, pemasanan pabrik ya, penurunan dari 0,3 menjadi 0,1 ya, ini tentunya akan berdampak kepada pelemahan untuk mata uang dolar Amerika Serikat ya, dan biasanya akan berdampak kepada komoditi mas ya, ini akan mengalami kenaikan ya. Dan diwaspadai pukul 23.00 ya, ini akan ada pengaruh di mata uang Euro ya, dan mata uang Consterling ya, ini ada pidato yang akan mempengaruhi ya pergerakan market untuk malam hari ya. Oke, di begini untuk beberapa informasi-informasi berita yang harus diwaspadai untuk hari ini. dan tentunya kita akan melihat ya, poin-poin penting apa yang harus diperhatikan di hari soasa 5 Juli di tahun 2022. Oke, saya beri kesempatan untuk pertanyaan dari peserta di sini. Oke, saya beri kesempatan untuk pertanyaan dari peserta di sini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba lanjutkan ya. Poin-poin penting apa ya, yang menjadi, yang harus diperhatikan ya, di hari soasa 5 Juli tahun 2022. Yang pertama adalah mata uang auci dolar akan mendapat sentimen penggerak penting. Dari data-data seperti retail sales, ya di pukul 8.30, Tiongkok chasing service, ya di pukul 8.45, dan RBI cash rate ya, di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan untuk mata uang auci dolar berpeluang untuk menguat ya, bila data-data tersebut dirilis melebih ekspetasi ya. Kemudian siang hari, untuk mata uang euro dolar akan mendapat katalis penggerak ya, dari aktivitas bisnis jasa di negara Jerman, Perancis, dan kawasan euro lainnya ya. Untuk mata uang euro dolar, diperkirakan berpeluang menguat, bila data-data tersebut dirilis lebih baik dari estimasinya. Kemudian untuk mata uang posteling dolar, juga akan mendapat sentimen penting dari data aktivitas jasa dan juga BOE Governor Beli ya, yang akan berbeda itu, di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Bila data memburuk dan BOE memberikan sentimen negatif, maka mata uang posteling dolar berpeluang tertekan turun ya. Oke, demikian untuk informasi-informasi yang bisa saya berikan di acara Morning Market Watch ini. Semoga bisa membantu menganalisa dengan lebih baik ya, Bapak-Ibu sekalian, sehingga hasil yang didapat dari investasi trading ini menjadi lebih baik ya dari hari ke hari dan sesuai dengan target yang kita tetapkan ya. Jangan lupa di dalam trading ini adalah pertama menyiapkan sebuah trading plan ya. Yaitu salah satunya kebiasaan, kita biasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, habit-habit yang baik di dalam trading, yaitu adalah menyiapkan diri, mengumpulkan informasi-informasi berita di pagi hari ya. Karena kita harus menyiapkan peluang-peluang sepanjang hari ya. Yang kita tahu peluangnya ada 24 jam ya. Kalau kita siapkan lebih dini, lebih awal, tentunya kita akan menyiapkan suatu persiapan yang lebih baik lagi daripada kita tidak ada persiapan sama sekali di dalam trading ya. Jadi makin pagi, makin banyak informasi yang kita dapat, ini akan semakin baik untuk kita bisa mengambil keputusan yang terbaik atau menganalisa dengan lebih baik ya. Yaitu dengan tentunya dengan acara Morning Market Post ini, semoga bisa membantu ya, mengumpulkan informasi lebih dini, dan juga tidak ketinggalan untuk memberikan informasi dari signal tradingnya juga. Dan kalau kita perhatikan, analisa itu cukup banyak ya. Jadi untuk yang utama, yaitu kita harus memadukan antara analisa teknikal dan fundamental. Jangan sampai hanya condong di satu analisa saja, teknikal saja, tanpa melupakan analisa fundamental. Atau sebaliknya, melakukan analisa fundamental tanpa melihat analisa teknikal. Jadi diputukan keseimbangan dari dua analisa tersebut, tentunya disertai dengan arah trend market yang menjadi salah satu sentimen market pada hari ini juga. Ya, demikian untuk tips-tips yang bisa saya berikan. Jadi salah satu kebiasaan baik adalah yang silakan untuk mengikuti acara morning market buat setiap pagi ya, karena kita akan setia memberikan informasi setiap hari yang kita mulai pukul 10 pagi ya. Saya harapkan dengan acara ini bisa memberikan support atau membantu Bapak-Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan informasi lebih dini lagi, lebih baik lagi, lebih lengkap lagi. Oke, demikian tentunya sebuah keputusan kita serahkan kepada para trader ya, para investor ya, untuk mengambil keputusan yang terbaik. Tetapi yang dibutuhkan tentunya, jangan lupa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya ya, untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik. Oke, demikian untuk acara morning market buat setiap pagi hari ini ya. Sampai ketemu kembali di acara morning market buat besok ya, di waktu dan tentunya berita yang baru ya. Oke, saya Sonic Levin mengucapkan terima kasih banyak, salam sukses selalu, semoga trading Anda sukses di hari ini. Selamat pagi. Terima kasih telah menonton!